Halo Sobat SHB, jumpa lagi di channel SHB Woodworking Di video kali ini kita akan review dan unboxing sebuah hole saw dari merek Conden Key Alat ini berfungsi untuk membuat lubang di sebuah media kayu ataupun multi-plank Hole saw ini saya dapatkan dengan harga Rp 29.795 di salah satu marketplace di Indonesia tentunya Dengan harga semurah itu, apakah hole saw ini recommended untuk kita pakai? Mari kita saksikan video berikut ini Berikut adalah tampilan boxnya Di dalam box ini ada tulisan Conden Key Premium Carbon Steel Hole Socket 13 Species Dengan kode KDK HK201 Untuk kualitas dari boxnya, ya standar lah ya, biasa Tidak terlalu tipis juga, tapi juga tidak tebal, tapi lumayan Isinya seperti ini ada Mika Pelindung Kemudian disini ada keterangan Premium Carbon Steel Hole Socket 13 Species Dalam paket pembelian, kita mendapatkan 1 piece big arbor dengan drill 6x60mm Dan 1 piece arbor yang kecil dan ada hexagonal key atau kunci L Kemudian ada pisau itu sendiri dengan ukuran 19 hingga 64mm Oke, ini adalah kunci hexagonalnya Seperti ini ya, rekan-rekan semuanya Selanjutnya, ini arbor yang kecil Dan untuk selanjutnya, ini dapat 1 piece arbor yang besar Beserta dengan mata bornya ya, mata bor kayu Yang sudah terdapat di paket pembeliannya Untuk kualitas arbornya sih, biasa ya rekan-rekan, standar lah Kemudian kita disini mendapatkan 10 pieces hole saw set Dengan ukuran yang tadi sudah tercantum di kemasannya ya Rekan-rekan semuanya 19 hingga 64mm Oke, kita coba akan lihat berapa tebal dari plat yang digunakan di hole saw ini Dan disini kita lihat ketebalan platnya adalah 1,3mm ya Rekan-rekan semuanya Kita coba akan acak saja Untuk yang paling kecil Ini 1,2 ya Ya, kurang lebih sama lah 1,2 hingga 1,3mm Dan untuk yang paling besar sama, kurang lebih disini 1,2 Dan ini yang paling besar, 2,5 inch Untuk kualitas platnya sih seharusnya lebih tebal ya Dengan ukuran selebar ini Kalau tipis, ini yang dikhawatirkan nanti bisa slip nanti Oke, untuk ukuran pisau disini ukuran 19 sampai 64 Ini yang 64 Ini yang 64, ini ukurannya 63, sekian Oke, gak masalah, masih toleransi Kemudian ini yang paling kecil ya Ya, pas ya Selisih hanya 0,1 saja tidak menjadi masalah Dan di setiap pisau hole show ini terdapat lubang-lubang di bagian samping-sampingnya Ini untuk membersihkan sisa potongan ya Sehingga bisa mudah untuk dibuang nanti untuk sisa-sisa potongannya Ini terdapat di semua pisau ya Terdapat di semua pisau di ukuran kecil hingga ukuran yang paling besar Kemudian untuk dratnya ini terbalik ya Memang rata-rata hole show ini Kebalikan dari drat-drat pada umumnya Yaitu untuk merapatkan itu diputar ke sebelah kiri Dan untuk mengendorkan itu kita putar ke sebelah kanan Seperti ini ya Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini rekan-rekan Dan untuk pisaunya ini Ya, lumayan tajam lah Tapi tidak setajam-tajam juga ya Tapi lumayan Oke, sekarang kita coba untuk pasang Di bor ya, rekan-rekan semuanya Seperti apa hasilnya Ini saya pakai yang paling kecil dulu Kita rapatkan dulu Oke, kita lihat seperti apa hasilnya Ya Lumayan goyang ya Rekan-rekan semuanya Coba kita setting ulang Ini coba saya akan pasang Agak keluar sedikit dari Cok dari bor itu sendiri Ini semoga bisa mengurangi Untuk goyang itu tadi Nah Seperti ini Lumayan ya Rekan-rekan Jadi untuk pemasangannya Tidak Bisa mepet-mepet Ke coknya Jadi diberi jarak Mungkin ini sekitar 1 hingga 2 mili Dari caknya Karena di Arbornya sendiri Disitu ada drat ya Mungkin itu yang membuat Tidak bisa senter Atau pada saat berputar itu Cukup bergoyang Sekarang kita coba Yang ukuran sedang Seperti apa hasilnya Ya hasilnya juga Masih ada sedikit Goyang ya Rekan-rekan Tapi Cukup Bisa nih Digunakan Masih bisa lah Ini bisa digunakan Untuk melakukan Pengeburan Sekarang kita coba Dengan ukuran Yang paling besar Rekan-rekan semuanya Ini ukuran 64 mili Seperti apa hasilnya Dan ini Tidak ada Bracketnya ya Tidak terdapat Bracket Penambah Atau Pengancing Begitu Di Paket pembeliannya Ini langsung Saya pasang Di Arbornya Dan hasilnya Ya cukup Lumayan Stabil Ada bergoyang Tapi masih Bisa lah Seperti ini Masih bisa digunakan Selanjutnya Kita coba Akan tes Ya Rekan-rekan Ini saya punya Multiplex Ukuran 18 mili Saya coba Akan pakai Pisau Dengan ukuran 19 mili Seperti Apa hasilnya Ya Cukup Lumayan Mudah Rekan-rekan Semuanya Untuk Melubangi Multiplex Ini Kita coba Lagi ya Rekan-rekan Semuanya Ya Dari Hasil Pengoboran Yang kedua Ini Sudah penuh Ya Untuk Di mata Pisaunya Penuh Dari Sisa-sisa Potongan Jadi Tadi Untuk Lubang Yang pertama Cukup Berat Di akhir-akhir Mungkin Karena Mata Pisaunya Tertutup Oleh Bahan-bahan Sisa Potongan Ini Sebaiknya Dibornya Bertahap Setelah Dibor Setengah Kemudian Dibuang Sisa Potongannya Baru Dilakukan Untuk Pengoboran Lagi Saya Rasa Itu Akan Bisa Lebih Mudah Untuk Pelubang Oke Selanjutnya Ini Yang Ukuran Sedang Kita Coba Di Multiplex Masih Sama Dengan Ketebalan 18 9mm Oke Seperti ini Hasilnya Dan Ada aroma Terbakar Di sini Jadi Mungkin karena Pisau Mungkin karena Pisaunya ini Kurang tajam Sehingga di Akhir Akhir Pelubangan ini Ada Ada yang Terbakar Begitu Seperti aroma Terbakar Nah Seperti ini Ya Atau mungkin Karena masalah Yang tadi Karena dari Lubang Holso Ini Sudah penuh Dengan bahan Sehingga Mata Yang tajam Di holso Ini Tidak Bisa Bekerja Dengan Maksimal Sebaiknya Untuk Melubangi Dengan Menggunakan Holso Ini Setengah Dulu Ya Rekan-rekan Setengah Setelah Itu Dibalik Bahannya Baru Dibur Di Bagian Sisi Satunya Itu Sehingga Bisa Lebih Bagus Dan Lebih Halus Nanti Hasilnya Oke Kita Coba Dengan Holso Yang Paling Besar Ukuran 64 Mill Seperti Apa Hasilnya Ini Saya Lakukan Dengan Hati-hati Jadi Sedikit Sedikit Saya Coba Oke Seperti Ini Hasilnya Untuk Hasil Pengoboran Pertama Saya Bersihkan Mata Pisaunya Dari Sisa-sisa Multiplex Kemudian Ini Saya Lanjut Lagi Untuk Pengoboran Ya Dan Hasilnya Seperti Ini Rekan-rekan Untuk Hasil Pengoborannya Ini Cukup Bagus Ya Cukup Halus Untuk Pengoboran Dengan Menggunakan Mata Bisau 64mm Ini Oke Disini Saya Coba Untuk Membuat Lubang Lagi Ya Ini Digunakan Di Track Show Ini Sedang Saya Sedang Membuat Track Show Ini Saya Lubangi Nanti Saya Coba Bulak Balik Cara Pelubang Apakah Hasilnya Ini Bisa Lebih Maksimal Nah Sekarang Di Bagian Balik Ini Saya Board Ya Memang Lebih Mudah Lebih Mudah Dan Tidak Membuat Terlalu Bekerja Keras Untuk Holso Dan Hasilnya Pun Lebih Halus Ya Ini Cara Yang Paling Bagus Dan Paling Recommended Untuk Menggunakan Holso Ya Rekan-rekan Semuanya Oke Cukup Sekian Rekan-rekan Semuanya Di video Kali Ini Jadi Untuk Holso Conden Key Ini Cocok Untuk Digunakan Bagi Penghobi Kayu Ya Namun Untuk Digunakan Secara Rutin Setiap Hari Saya Rasa Ini Kurang Cocok Begitu Jadi Cocok Untuk Yang Penggunaannya Ini Tidak Terlalu Sering Ini Saya Rasa Cukup Recommended Apabila Dirasa Teman-teman Video Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Di Video Ini Agar Channel Ini Bisa Lebih Berkembang Sekali Lagi Terima Kasih Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Rekan Semuanya Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Terima Terima Terima